Ada satu pengalaman ya, beberapa pengalaman ketika saya keluar gitu kan, katakanlah Saya pergi ke Malaysia dulu, itu orang-orang kita itu sangat, kebanyakan tidak dihargai Begitu kan, direndahkan, bagaimana ketika di, apa ya kalau dibilang Saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika, contoh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kita dengan Mujino Aidi, yang pada kesempatan hari ini saya berada di Kota Cimahi, Jawa Barat Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang Dan bincang-bincang kita pada pagi hari ini mengenai pencalonan diri Bapak Asef Irmawan Untuk Maju Menjanji Ketua Umum Afidu Indonesia untuk periode 2023-2028 Dan buat teman-teman yang sukakan video-video saya, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe Dan tentunya bunyikan loncengnya Selamat pagi Pak Asef Selamat pagi Pak Mujino Apa kabar Pak Asef? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah SWT Sehingga bisa melaksan aktivitas kita sehari-hari Jadi, kehadiran saya memenuhi undangan Pak Asef ini Tentu tidak lain dan tidak bukan akan membahas tentang Isu-isu yang ada di media sosial Kemudian juga tentunya ada teman-teman yang menunggu program-program Pak Asef Ketika Bapak Asef menjadi Ketua Umum Afidu Indonesia Pak Asef ya? Iya Pak Dan yang pertama kalinya yang akan saya tanyakan Tujuan Pak Asef mencalonkan diri sebagai Ketua Umum ini apa Pak Asef? Nah, ini ya Jadi, sebenarnya ya pada intinya samalah Tujuan kita secara globalnya bahwa ingin membuat api itu lebih baik lagi Iya kan, seperti itu ya Iya Tetapi, poin-poin apa yang akan kita lakukan di next-nya Seandainya terpilih dalam dalam kutip seperti itu Yang utama yang akan saya lakukan adalah Lebih pada program pendidikannya Iya, jadi lebih mengutamakan bagaimana pemerataan pendidikan ke seluruh anggota api itu Kita punya misalkan nanti guideline, guideline dari pusat Yaitu bagaimana teknis pengajaran yang akan dilakukan ke daerah-daerah Sehingga ilmu pengetahuannya itu bisa merata Di situ kan ada macam-macam lah ilmu Terutama untuk teknikalnya dan lain-lainnya Seperti itu Oh iya, jadi sesuai dengan apa yang Pak Asef kuasai saat ini Yaitu mengenai teknik pendingin dan tetap udara apa ya? Sebenarnya bukan hanya di teknikal Pak Jadi sebenarnya kan dalam hal ini kita Apa ya kalau dibilangkan Teknikal itu penting Ya, teknikal itu penting Tapi non-teknisnya juga sangat penting Pada saat awal api itu dibentuk itu teknikal yang sangat penting Betul ya Pak Aya? Karena kita sama-sama mungkin mulai dari freelance Ya kan, bekerja sendiri Kemudian ketika bekerja tanpa ilmu pengetahuan yang cukup Akhirnya Gimana ya? Produk di user itu sebagai bahan coba-coba Bahan percobaan Ya kan? Nah itu yang rugi siapa? Kitanya yang rugi juga Karena wasting timenya lebih banyak Kemudian customenya rugi juga Karena dijadikan aja yang coba-coba Kan ya seperti itu ya? Mal protect nih Itu tidak bisa dipungkiri Jadi samalah kita juga dulu mungkin di awal juga tidak bisa pernah melakukan hal seperti itu ketika terpaksa Betul-betul Konsumen kan tidak tahu Tahunya ya memanggil itu menganggap bahwa kita mampu Ujung-ujungnya kalau nggak bisa yaudah bu ini nggak bisa ditangani harus ganti Kan seperti itu Nah itu konsep awal Konsep awal ketika api itu dibentuk Itu tadi Artinya apa ya? Supaya pengetahuan dasar tentang pendingin ini bisa menyebarata Karena ya sekarang Alhamdulillah sudah banyak sekolah TPTU juga disitu kan Nah kemudian yang dulunya freelance Yang dulunya mungkin buka bengkel kecil Service kulkas Sampai naik grade lagi sekarang Mungkin udah main di cold storage dan lain-lain Berarti harus ada upgrade juga ilmu pengetahuan di level Yang lebih atas lagi Nah begitu ya Jadi mulainya awal dari dasar Kemudian naik lagi Itu secara keilmuan Kemudian yang dulunya jadi freelance Dia sekarang sudah punya anak buah Seperti itu kan? Iya, iya, iya Kalau dia sudah punya anak buah Tentunya dia juga secara ini akan lebih ke manajerial Betul kan? Bagaimana memanage atau mengelola Tidak lagi berpikir detail secara teknikal Nah tetapi konsep teknikal itu tetap diperlukan Untuk siapa? Untuk pekerjanya Oh iya, iya Kalau tidak ya repot terus Ya semua Sama aja berarti ya Ya sama aja Jadi semua dilakukan sendiri Seperti itu Tidak baik juga untuk perkembangan bisnisnya Seperti itu Nah jadi nanti ada berjenjang Ada yang memahami teknikalnya Ada yang kemudian di manajerialnya Dan yang lainnya gitu Yang berhubungan dengan itu Sehingga di api itu kita bisa dapatkan komplit disitu Iya, 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 iya Dan yang melakukan Artinya program pengajaran dan lain-lainnya itu Dilakukan oleh orang-orang yang memang Apa ya namanya Punya kompetensi Dibilang itu Iya, 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 iya Bukan berarti saya nih Andai kata terpilih jadi pemimpin Saya yang harus melakukan pelatih Bukan Iya Pemimpin itu dia membuat konsep Kemudian dijabarkan oleh Anggotanya Timnya Seperti itu Pak Oh baik-baik Berbicara mengenai tim nih Pak Kira-kira Pak Asep sudah punya Planning atau belum nih Untuk tim Pak Asep Bila mana nanti terpilih nih Pak Nah untuk tim Saya melihat begini Dalam konteks ini kita melihat Apa ya kalau dalam nanti Personal-personal yang memang Mumpuni di bidang Yang akan dijalaninya Iya Saya sudah melihat ada beberapa personal Tetapi saya belum memberitahukan Sengaja Gitu kan Nah dalam hatian apa Nah disini mungkin Yang bersangkutan Saat ini sedang Apa ya kalau dibilangkan Dia punya pilihan lain Tidak memilih saya Atau apapun Itu saya buat bebas Gitu Jadi tidak Saya tidak memaksa Saya janjikan ke Bapak Nanti Bapak dukung saya Nanti saya kasih Posisi di sini Seperti itu ya Wah hampir pertanyaan saya Saya mau tanya itu Tapi sudah terjawab nih Pak Kenapa Saya buat seperti itu Khawatirnya begini Pak Nanti ada Timbal balik jasa Oh Dan itu Akan sangat mempengaruhi kinerja Saya punya balas budi Terhadap Bapak Karena misalkan Mempromosikan saya Nah itu kan akan berat Pak Kebijakan kita Akan tidak Tidak bisa Ini Tidak bisa Kalau yang ini Tidak bisa kuat Karena ada pengaruh-pengaruh Seperti itu Nah saya ingin terbebas dari itu Sehingga Kalaupun Misalkan Sekarang Beliau dalam tanda kutip Berada di pihak lawan Walaupun itu sebenarnya Kawan-kawan kita juga Sahabat kita semua juga Tidak akan menampikan Bahwa kalau dia potensinya Bagus akan kita ajak Seperti itu Sehingga Nanti Saya Memang ada beberapa Keputusan yang Bisa diambil sendiri Saya menunjuk Misalkan Si A B Atau C Untuk gabung Tetapi Alangkah lebih baiknya Saya juga ingin Ada beberapa kontestan Nanti Sehingga Adu konsep juga Itu kan Lebih baik lagi Dan kita juga Akan Open Terhadap Daerah Mungkin dari daerah Ada yang ingin Mencalonkan Posisi A B C Kita ada beberapa Sehingga nanti Mereka berargumen Beradu konsep Kita pilih yang terbaik Dari yang Baik itu Seperti itu Pak Konsepnya Ya sebelum lebih jauh Tentunya Ada kaitannya dengan ini Pak Mungkin Sebaiknya saya tanyakan Kali ini Berita rumor Mengenai tim Pak Asep tadi Orang-orang yang akan Bapak minta Untuk membantu Dalam melaksanakan Apa namanya Kinerja untuk Abit Indonesia Itu tadi kan Gini Pak Ada berita rumor Bahwa Pak Asep ini Tergabung di dalam Three in one Kan gitu ya Jadi ada Sekarang kan ada Empat calon Pak ya Ada empat calon Kemudian Yang tiga orang ini Membentuk satu Kelompok namanya Three in one Ini hanya rumor saja Di dalamnya Termasuk ada Pak Asep Di sini Nah kemudian Ada satu yang Tidak termasuk di sana Artinya Orang menyimpulkan Bahwa nanti Ketika Pak Asep terpilih Yang dua orang Selain Pak Asep ini Akan turut Serta Memimpin Abit Membantu Pak Asep Dalam melaksanakan Dugas-dugas di Abit Indonesia Kalau ini jawaban Pak Asep Gimana Pak? Nah begini Ini ada Sebenarnya Kalau dibilang rumor Ataupun enggak Gitu kan Memang ada beberapa Usulan untuk ke arah Oh iya Ini Seklit Bukan menutupi Atau apa Nah Kenapa mungkin Sampai ada hal Seperti itu Kita kembali lagi Ke masalah Adik ART Oh Jadi Saya Saya sendiri Secara pribadi Ingin bahwa Orang-orang yang ada Di dalam Abit ini Sebagai pengambil Kebijakan itu Memenuhi Kriteria Di dalam perseratan ADAT Itu saja sih sebenarnya Kita tidak Mempermacakan Apa-apa Kalaupun Misalkan tadi Dibilang 3 Atau 4 Ataupun nanti 5 Atau berapa Itu kan Misalkan ke depan Seperti itu Selama memenuhi Kriteria Di dalam ADAT Tidak masalah Jadi bukan Menampilkan secara Personel Saya tidak Suka terhadap Ini Terhadap Itu Bukan Karena Tujuan Berorganisasi Ini Tentunya Dalam Pemilihan Ini Tentunya Harus Mengacu Pada Persyaratan Di dalam ADAT Karena Saya juga Pernah Ditembak Pak Sama Salah Satu Ketua DPD Saya tidak Perlu Sebutkan DPD Mana Pak Saya Tidak Memilih Bapak Karena Bapak Tidak Memenuhi Persyaratan Begitu Kan Tidak Memenuhi Persyaratan Kenapa Bapak Belum Dua Tahun Sehingga Saya Jelaskan Bahwa Memang Untuk Yang Saat Ini Saya Belum Dua Tahun Tetapi Di Periode Sebelumnya Memang Kita Menyebat Dua Tahun Jadi Seperti Jadi Clear Nah Maksudnya Hal Seperti Ini Kalau Memang Dibiarkan Akan Bias Seperti Itu Kalau Saya Kenapa Tidak Membentuk Tim Sukses Gitu Kan Ya Itu Yang Saya Khawatirkan Memang Disitu Salah Satunya Disitu Yang Sekarang Mungkin Bekerja Apa Kalau Dibilangkan Relawan Atau Apa Silahkan Saja Silahkan Berkampanye Tentang Saya Itu Tidak Masalah Tetapi Saratnya Satu Tidak Melebih Melebihkan Saya Sangat Tidak Suka Saya Sangat Tidak Suka Dilebih Lebihkan Sewajarnya Saja Kemudian Tidak Menyerang Contestan Lain Jadi Kita Fair Nah Kalaupun Ada Beberapa Tindakan Di Luar Itu Saya Sangat Tidak Menginstruksikan Itu Jadi Seperti Itu Baik 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 Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Yang Nanti Saya Tanyakan Cuman Ini Sekarang Lebih Ke Ini Dulu Dari Teman Teman Daerah Kita Dari Sabang Sampai Merau Ada Beberapa Teman Teman Disana Karena Kita Mungkin Kenal Jadi Pengen Denger Ini Kalau Program Dari Ujung Ke Ujung Seperti Apa Nanti Langkah Yang Diambil Karena Memang Selama Ini Banyak Yang Belum Tersentuh Artinya Mungkin Yang Mereka Harapkan Adalah Training Dari Principal Ataupun Internal Itu Sendiri Kalau Itu Gimana Pak Kita Mungkin Akan Lebih Menekankan Training Internal Dulu Training Internal Ini Lebih Kalau Secara Teknikal Untuk Pemahaman Basic Yang Pemahaman Ikiman Masing-masing Tapi Kalau Background Dia Punya Dasar Yang Kuat Akan Mudah Memahami Itu Dengan Prinsipal Nanti Kita Bisa Aturkan Internal Juga Kita Punya Rencana Untuk Membuat Satu Lembaga Pelatihan Atau Apa Kalau Dibilang Mau LPK Atau Apapun Yang Artinya Lembaga Ini Dimiliki Oleh Habitu Habitu Training Center Atau Apa Namanya Nanti Kita Rumuskan Training Center Ini Kita Coba Membina Pelatih Pelatih Atau Trainer Untuk Di Daerah Jadi Daerah Jadi Konsepnya Adalah Kita Memberi Pelatihan Kepada Mereka Sehingga Mereka Kemudian Punya Kewajiban Untuk Mengembangkan Lagi Jadi Katakanlah Kalau Kita Bicara Per DPD Minimal Harus Punya Training Center Sendiri Bahan Untuk Ajarnya Mereka Itu Adalah Punya Guideline Dari Pusat Sehingga Metode Pengajian Akan Similar Begitu Dari Pemahaman Bahasa Dan lain Sehingga Akan Lebih Mudah Seperti itu Sehingga Pekerjaan Di daerah Pun Akan Terdistribusi Lebih Baik Sehingga Tidak Terpusat Apa-apa Harus Misalkan Dari Jakarta Atau Pulau Jawa Ini yang dikeluhkan Pak Ini teknisi-teknisi Daerah Teman-teman Mengeluhkan Ini Jadi Projek-projek Yang masuk Di daerah Mereka Kenapa Teknisi-teknisi Dari Jakarta Surabaya Yang dipakai Itulah Yang dikeluhkan Teman-teman Ya Karena Itu Tadi Berhubungan Kompetensi Kompetensinya Maaf Dalam tanda kutip Yang daerah Sekarang Masih Tertinggal Tidak Balanced Tidak Balanced Kenapa Karena Memang Tidak Mendapat Pendidikan Yang Sama Begitu Pun Di Jawa Pada Saat Awalnya Dulu Kan Teknik Pendingin Satu Kalau Di SMK Cuma Satu Dulu Sekarang Udah Banyak Nah Sekarang Banyaknya Ini Tim Pengajarnya Dari Mana Ada Yang Dari Julusan Lain Bidang Elektronika Engajar Di HPAC Karena Ya Itu Dalam Tanda kutip Untuk Memenuhi Kuota Pengajarnya Kan Jadi Enggak Di Nah Diharapkan Api Ini Akan Menjadi Jembatan Di Gitu Jadi Api Itu Bisa Melahirkan Tenaga Pengajar Untuk Internanya Sendiri Dan Harapannya Kedepan Bisa Digunakan Untuk Yang Lain Nah Ketika Memang Kemampuan Atau Skill mereka Di Daerah Sudah Mampu Bagaimana Untuk Membangun Agar Projek Itu Percaya Dengan Putra Putra Daerah Karena Selama Ini Ada Daerah Yang Memang Sudah Mempunyai Teknik Yang Skill Yang Kompeten Bahkan Tetapi Tidak Dilirik Juga Oleh Projek Projek Yang Ada Di Daerah Mereka Itulah Tugasnya Bagaimana Kita Bersinergi Dengan Pemerintah Kenapa Misalkan Tidak Dipakai Samalah Bapak Pintar Bapak Bisa Melakukan Tapi Saya Tidak Tahu Saya Kenal Sama Misalkan Mas Yang Ini Si B Saya Akan B Karena Tidak Tahu Makanya Itulah Yang Harus Dikenalkan Ya Kan Tak Kenal Maka Tak Sayang Tak Kenal Jadi Tadi Tidak Dapat Project Jadinya Maksudnya Ketika Kita Punya Kemampuan Bagaimana Show up Misalkan Ke Pemerintah Itu Nanti Urang Lingkup Kalau Di Daerah Berarti Tugasnya Yang Di DPD 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 Bagaimana Memperkenalkan Itu Dan Di Backup Oleh DPP Seperti Itu Kan Jadi Dari DPP Juga Mungkin Nanti Bisa Berkolaborasi Dengan Pemerintah Untuk Memastikan Kebijakan Yang Artinya Sama-sama Menguntungkan Gitu Kan Karena Kalau Katakan Kita Tadi Kembali Ada Proyek Di Daerah Dilakukan Oleh Yang Di Luar Daerah Kosnya Akan Tinggi Iya kan Orang-orangnya Atau Mungkin Hanya Ahlinya Dari Sini Pekerjanya Dari Daerah Kebagian Sedikit Oh Kalau Bisa Kita Tumbuh Bersama Bukan Berhatian Oh ini Nilainya Harus Sama Enggak Tapi Bareng Sama Dulu Misalkan Dulu Ada yang Service Kulkas Ada yang Apa Namanya Sudah Punya Bengkel Dan Lain-lain Tapi Sekarang Tumbuhnya Yang Service Kulkas Lebih Besar Daripada Yang Bengkel Enggak Masalah Itu Bukan Permasalahan Misalkan Berkembangnya Itu Harus Seragamnya Bukan Siapa Yang Punya Kemampuan Siapa Yang Mengupgrade Dirinya Sendiri Dia Akan Lebih Maju Dan Itu Kita Senang Sama Yang Dulu Belajar Ke Saya Berapa Banyak Tapi Sekarang Usahanya Lebih Maju Dari Saya Apakah Saya Harus Cemburu Itu Konsep Rejeki Sudah Diatur Tetapi Diatur Orang Harus Berusaha Kemudian Saya Tidak Perlu Saya Bilangkan Juga Oh Kamu Berhasil Karena Dulu Belajar Di Saya Misalkan Teknisi Itu Ini adalah Memberikan Ilmu Yang Bisa Diserap Dan Dimanfaatkan Oleh Semua Anggota Dan Bermanfaat Untuk Masyarakat Seperti itu Baik Sekarang Untuk Keberlanjutan Program Jadi Saat Ini Memang Api Sudah Ada Beberapa Program Banyak Program Tentunya Yang Saat Ini Djalankan Oleh DPP Yang Saat Ini Masih Menjabat Jadi Ini Ada Si Mungkin Tidak Tahu Kita Kemana Rahnya Jadi Dalam Hal Bagaimana Untuk Menyikapinya Kedepan Ini Juga Kalau Kita Bicara Tentang Program Ya Electronic Management System Menurut Bapak Itu Baik Saya Tanya Dulu Kalau Saya Sebagai Anggota Itu Baik Tetapi Menurut Sebagian Tidak Kan Itu Jadi Polemik Kita Lihat Dari Dua Sisi Dari Dua Sisi DMS Ada Satu Program Yang Menurut saya Sangat Baik Kenapa Sangat Baik Akan Memudahkan Dalam Mengelola Sumber Daya Di Api Itu Kemudian Akses Informasi Dan Lain Itu Akan Sangat Mudah Dengan Artinya Gini Kalau Dengan Metode Konvensional Tentunya Akan Repot Termasuk Dalam Kontensasi Pemilihan Ini Itu Bisa Saja Nanti Untuk Kecurangan Kecurangan Akan Akan sangat mudah, tapi memang ini kalau dibilangkan oh ini sudah sangat baik kita bilang enggak juga, dalam artian apa? kita harus terus improve apa kekurangan di situ kita tambah lagi, perbaiki-perbaiki sehingga pada akhirnya nanti menjadi sesuatu yang sangat kuat, menjadi apa ya kalau dibilangkan di situ orang akan akan melihat api itu ini sebagai sesuatu yang apa ya, organisasi yang sistematis gitu kan, pengelolaannya baik, auditable gitu kan, sangat mudah untuk proses auditnya karena itu akan berhubungan ke situ juga, nah terkait dengan yang kontra dengan EMS ini, samalah kalau kita bicara dulu Gojek dengan panggilan Gojek pada saat awalnya itu terjadi benturan karena apa? ya itu tadi, berbeda pemahaman gitu kan yang ini tetap ingin konvensional yang ini ingin maju jembatannya gimana supaya memang pada akhirnya yang ini akan ikut karena apa? teknologi ini akan terus berkembang kalau kita hanya diem saja menunggu perubahan ya akan tergilas lihatlah bagaimana nasib panggilan Ojek sekarang begitu kan? iya, iya, betul-betul nah, maksud saya boleh kontra boleh pro juga tetapi kita ambillah sesuatu hal yang baiknya disini gitu kan? iya, iya, iya juga dengan EMS ini jangan membuang anggota-anggota yang non-EMS gitu kan? bisa nggak masalah jadi ada dua lah EMS tetap jalan yang dalam tanda kutip tidak mau di EMS ya boleh tercatat aja mungkin di daerah kan? tidak tercatat nggak masalah tetapi ada beberapa hak yang tidak bisa diberikan kepada yang tidak mau masuk dalam program ini misalkan program pelatihan persyaratannya harus menggunakan EMS karena itu ada satu benefit kepada mereka gitu kan? nah, seperti itu kemudian untuk yang non-EMS bagaimana Pak? karena memang kan di EMS itu nomor KTA nomor anggota itu tercatat di sana kemudian di-create oleh otomatisasi sistem nah, kalau ini gimana? menyikapinya? anggota yang non-EMS memang tidak mau bergabung di situ ya, kalau yang tidak mau bergabung artinya dia hanya di bawah kan berarti dia tidak akan masuk dalam dalam artian nih keanggotaan resmi iya iya kan? ini non-resmi oh gitu iya kan? terpisah jadi ya? terpisah bukan berarti dalam artian dia tetap di abitu tetapi ya itu tadi nah, disinilah perlunya pendidikan kepada orang-orang yang tidak memahami itu nanti untuk mengajak bagaimana bergabung di EMS jadi bukan frontal kamu tidak masuk di EMS yaudah keluar nah, itu kan frontal pak hanya membuat jurang aja jadinya tetapi kalau kita lakukan pendekatan yang baik dan itu ditunjukkan juga manfaat dari EMS apa? gitu kan? ya itu yang memang harus dikaji lebih dalam lagi sehingga tidak ada apa ya? kalau dibilangkan orang ini nggan nggan untuk menggunakan EMS karena memang kalau saya sendiri saya sangat senang ini kedepannya akan sangat baik tetapi satu lagi bahwa ini apa namanya data ini harus harus kuat jangan sampai bocor gitu kan? karena ini ya tadi bisa diperjual belikan betul ya kan? nah itu seperti itu kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai lembaga sertifikasi profesi teknik pendingin dan tetap udara itu kan notabene salah satu apa namanya lembaga punya abidun Indonesia ya? betul dalam hal ini bagaimana? kalau misalkan nanti Pak Asep menjadi ketua umum Pak Asep hal-hal apa yang akan dilakukan untuk LSPTPTU tentunya begitu? ya yang pasti sih LSPTPTU ini harus berkembang nah bagaimana supaya LSP ini berkembang ya kan? oke sekarang katakan dalam ini anggota yang sudah tersertifikasi ini bagaimana dinyatakan bahwa dia memang qualified disitu oke jadi bukan hanya sekedar ikut sertifikasi dapat sertifikat selesai oh saya punya sertifikat ini capability-nya ada nggak? nah itu memang terukur sudah oke tetapi actualnya mungkin ada beberapa dalam tanda kutip yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria itu tetapi ketika pada saat testing dia lolos lolos kan bisa gitu kan? ya bisa ya dalam ujian mungkin saya tidak belajar bapak belajar kelas ternyata saya bisa lebih gitu kan nah untuk menyikapi itu maka itu tadi peranan lembaga lembaga lembaga-lembaga pelatihan sehingga nanti bisa timbul satu persyaratan jika ingin melakukan sertifikasi maka dia harus menunjukkan bukti bahwa dia telah lulus dalam misalkan pelatihan A, B, C gitu kan plastifikasinya sehingga ketika uji kom nah dia kan istilahnya tidak tidak ada istilahnya apa ya kalau istilah enggak tahu saya istilahnya apa pengenalan dulu apa namanya saya kurang tahu istilahnya itu dalam artian bahwa jadi gini kalau kita percaya bahwa itu sudah qualify gitu kan sehingga begitu apa ya maksudnya ikut sertifikasi mudah juga karena memang itu dia sudah memahami memahami sehingga valid ketika orang tanya oh saya punya sertifikat ini memang kemampuannya ada di situ real gitu seperti itu jadi nyata di situ sehingga begini di lembaga pelatihannya juga bisa hidup lembaga pelatihan ini akan menjadi income juga untuk apitu gitu kan lembaga pelatihan menyelenggarakan pelatihan dalam katakanlah untuk anggota apitu nilainya sekian untuk keluar kan bisa digunakan untuk di luar apitu perusahaan melakukan pelatihan setelah itu sertifikasi jadi dua-duanya bisa dapat seperti itu dua hal itu bisa didapatkan secara bersamaan baik Pak Asep jadi sebelum saya bertanya mengenai hal-hal yang lain barangkali mungkin bisa disampaikan Pak Asep mega goalsnya itu apa sih Pak Asep Bapak menjadi ketomom nanti yang utama poin utama itu adalah bahwa bangsa kita ini harus menjadi bangsa yang punya pendidikan yang baik jadi disitu konsepnya bahwa apa yang saya inginkan adalah kita tuh memiliki dalam tanda untuk kalau untuk level teknisi teknisinya itu benar-benar kualifikasinya diakui oh teknisi dari Abito sudah tidak banyak tanya lagi karena dia sudah kualifikasi disitu nah yang diatasnya mungkin di manajerialnya atau yang mungkin owner di sebuah perusahaan CV atau dan lain-lainnya atau bengkel apa mereka juga diakui integritasnya kita akan pada prinsipnya bahwa kita ingin mengajarkan satu teknikalnya bagus artinya juga harus bagus disitu gol utamanya karena apa ada satu pengalaman beberapa pengalaman ketika saya keluar gitu kan katakanlah saya pergi ke Malaysia dulu itu orang-orang kita itu sangat kebanyakan tidak dihadkai begitu kan direndahkan bagaimana ketika di apa ya kalau dibilang saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika contoh TKW katakan seperti itu mengisi formula tidak bisa itu Pak dipukul gitu Pak itu itu yang saya sempat sampai berkelahi dengan petugas imigrasi saya tidak terima saya bilang kenapa mereka sampai seperti itu kenapa bangsa kita apa ya begitu direndahkan nah cuma kita tidak bisa apa ya tidak bisa kita marah ya kan tanpa aksi maksudnya aksinya apa buktikan bahwa kita bisa nah sekarang kalau lah misalkan suaminya itu sebagai katakanlah kalau ini kan spesifik di APAC ya pendingin punya skill yang baik istrinya tercukupi tidak usah lah dia merantau kemana seperti itu jadi jadilah laki-laki yang artinya apa ya punya kemampuan disitu karena gini satu orang punya kemampuan yang baik ini baik baik-baik makanya kita akan baik gitu kan akan baik dengan sendirinya mereka akan mengakui mengakui pada akhirnya akan berbalik dulu Indonesia mungkin terkenal guru-guru Malaysia belajar kegita pak sekarang terbalik kan terbalik gitu nah itu jadi menjadi satu penyemangat saya untuk mengatakan bahwa kita harus maju begitu kan baik ternyata seperti itu kondisi kita di mata dunia internasional dan mungkin ini menjadi salah satu PR kita kita sebagai anak bangsa harus turut juga mencerdaskan kehidupan bangsa kita kemudian juga memberikan apa namanya satu bukti kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu bisa melihat luar biasanya program-program Pak Asep tadi saya jadi berpikir apakah betul dan ini perlu saya tanyakan Pak Asep memang kan saat ini cukup banyak beredar ya jadi termasuk pertanyaan langsung ke saya baik pun maupun yang lain-lainnya jadi Pak Asep ini tidak maju maju dengan hati nuraninya sendiri begitu nah ini ya saya dengar betul gimana Pak Asep saya dengar berita-berita itu bahwa oh saya maju ada seseorang mendorong saya di belakang seperti itu kan betul bagi saya saya ini orang yang punya prinsip gitu kan punya prinsip apa ya kalau dibilangkan kalau pun terpengaruh saya ingin terpengaruh dengan hal-hal yang baik setiap orang punya nilai positif dan negatif gitu kan nah tetapi kalau ada yang bilang saya maju atas dorongan seseorang itu sangat tidak benar gitu kan saya dengan pendiri api itu yang lainnya mendirikan api itu untuk apa kalau hanya kemudian saya dimanfaatkan orang lain ya kan dimanfaatkan orang lain buat apa buat apa kita bangun api itu dulu susah payahnya bagaimana pak dulu ketika awal kita saya waktu itu awal sharing di facebook dari beberapa perusahaan telpon pak jangan sharing terlalu vulgar karena itu mengancam bisnis saya oh gitu waktu itu saya masih di Batam makanya kenapa waktu di Batam itu kemudian saya janji ketemu dengan salah satu pemilik perusahaan di Jakarta jadi dari Batam itu saya berangkat ke Jakarta namanya beliau kemudian kita ngobrol gitu kan nah gitu itu kemudian saya menjelaskan bahwa bapak tidak perlu takut untuk masalah ini karena kalau dibilangkan ilmu anggota bapak kemudian jadi pintar atau orang lain pintar tentu grade kita akan naik dan bapak juga sebenarnya perlu orang-orang yang pintar ingat zaman dulu yang pintar-pintar susah loh di apa namanya diambil ilmunya iya kan kalau pun kita bekerja begini ini pengen belajar disuruh disuruh pergi dulu entah belikan apa dia akan beres baru datang itu banyak kejadian seperti itu gitu kan nah sampai segitunya gitu di awal memberikan pemahaman kepada mereka bagi padahal ini mereka telpon pak saya butuh karyawan yang sudah bisa ini nah itu kan bukti jadi sebenarnya kalau kita konsep berbagi ilmu kita gak perlu takut gitu kan toh saya dulu main di katakanlah mulai dari servis kulkas main tenen AC sama lah dengan rekan-rekan juga saya ngajarkan ke orang hal yang sama apa saya kemudian habis pekerjaan enggak gitu kan seperti itu tetap rejeki itu tetap ada yang ngatur kita berbagi ya ilmu itu kalau kita genggam akan habis seperti mengenggam pasir kalau kita bagikan insyaallah ada keberkahan disitu bukan dalam tanda kutip materi kita akan lebih banyak daripada enggak karena kebahagiaan itu macam-macam ya keberkahan itu bukan hanya dari sisi materi saya melihat rekan-rekan maju itu bagi saya itu satu kebahagiaan tersendiri ya seperti itu jadi intinya bahwa tidak ada yang mendorong saya kalau menyuruh memang menyuruh maju ada yang menuruh maju itu dari tahun 2001 2002 sudah ada tetapi yang mengatakan benar di belakang saya mendorong saya untuk maju nanti akan rong-rongin saya itu tidak benar intinya seperti itu bahwa memang isu itu juga beredar beberapa saya juga tahu siapa yang menyebarkan itu tetapi saya tidak mau ribut silakan aja orang nilai kok apa ya secara pribadi saya juga tidak punya ambisius untuk menguasai api itu tidak karena api itu ini milik semua milik anggotanya dan memang semua dalam tanda kutip harus sejahtera sejahteranya bagaimana dengan memiliki ilmu yang baik mereka berusaha yang baik munculnya mungkin tinggi rendahnya akan berbeda gitu kan ya itu itu udah jalannya masing-masing dan kita tidak perlu saling iri gitu kan itu itulah kebahagiaannya adalah tumbuh bersama walaupun tidak rata gitu kan seperti itu gitu pak jadi sudah clear ya ini juga saya sebenarnya tidak 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 mau klarifikasi di medsos atau apa saya hanya memantau saja tapi sekarang ya karena ditanyakan saya jawab seperti itu ya biar ada jawaban pak yang jadi pertanyaan jadi pikiran itu ada jawaban karena memang dia takutnya itu tadi pak Asep nanti hanya jadi boneka aja kan gitu loh takutnya itu secara global kemudian megagoodsnya pak Asep sudah sampaikan barangkali pak bisa dibocorin sedikit aja visi-misinya aja ya jadi visinya itu adalah AP2 ini menjadi satu organisasi yang apa ya kalau dibilangkan memang menjadi organisasi yang sangat bermanfaat untuk anggotanya untuk masyarakatnya untuk bangsanya gitu kan karena ya seperti itu intinya disitu nah misinya apa misinya tadi membentuk anggota yang punya kemampuan yang baik yang dijabarkan nanti dengan program-program pelatihan bermentalitas yang baik ya kan disitu kemudian ini yang risikan masalah keuangan itu kan di dalam misi itu harus membuat pengelolaan keuangan yang sangat transparan yang terbuka gitu terbuka sehingga orang akan melihat ketika katakan dalam dalam hal ini kita membuat suatu kegiatan itu ya walaupun mungkin benar dikatakan nilainya sekian kita melakukan dengan baik tetapi karena ada yang terlihat tersembunyi dianggapnya kita manipulasi contohlah kalau kita belanja barang ada notanya ada buktinya dan itu ada verifikasi-verifikasinya sehingga clear semua tahu termasuk anggaran nih di ini agak melenceng lagi dari PC-misi anggaran misalnya pengelolaan anggaran itu harus dengan baik kebutuhan api itu api itu ini non-profit gitu kan tetapi kebutuhan untuk operasi 6 bulannya berapa sih gitu kan dan itu semua harus tahu sehingga orang ketika menarik iuran dia tahu juga itu penggunanya untuk seperti itu baik itu tadi semua yang kita bicarakan itu berandai-andai kalau Pak Asep Birmawan itu menjadi ketua umum ini adalah kontensasi pemilihan dan ini yang jadi belum tentu saya yang lain bisa bagaimana kalau tidak tapi apakah saya kemudian menarik diri mundur itu kan enggak juga saya tetap siap membantu misalnya oposisi oposisi nah itu juga enggak dalam artian apa yuk kok tujuan kita sama untuk membangun api itu kalah menang itu ya sudah lah enggak usah terlalu dipikirkan itu kita juga tidak ngoyok terus supaya saya menang saya datangi orang ayo pilih saya saya janjikan apa saya tidak menjanjikan apa-apa pun saya ingin saya juga andaikan terpilih natural dan tidak terpilih pun dengan kondisi yang baik yang dikhawatirkan apa kan Pak Asim merupakan salah satu founder masalahnya nih Pak kan begitu kan waduh nanti jangan-jangan Pak Asim enggak kepilih nanti terus karena mungkin malu dan sebagainya membuat sesuatu hal yang tidak menstabilkan kondisi kepemimpinan berikutnya gitu oke ada juga kekhawatiran seperti itu ya ini kembali ke flashback ke tahun-tahun awal api itu ya jangankan kalah dari pemilihan gitu kita sesama founder pun pernah terjadi satu mis ya mispersepsi andai kata kita sama-sama keras bagaimana hancur api itu ya ya makanya kemudian ada isu yang berkembang saya membelot dulu ya ya betul coba itu diangkat kembali ada yang berkembang saya membelot dulu sehingga waktu itu saya di posisi wakil ketua cuma dua tahun kan saya saat itu kalau dibilangkan punya orang-orang yang pendukung lainnya juga banyak kalau kita mungkin bisa berseteru hancur tapi buat apa kita lihat kita mau bangun api itu ini maka jika ada satu benternya salah satu harus mengalah begitu kan saya mundur begitu jadi dalam kemudian ini kemudian masih ada banyak dulu yang mau daftar di api itu pak saya daftar apakah saya langsung bilang saya sudah tidak di api itu lagi pindahlah ke sini enggak saya telpon misalkan yang minta ke Jawa Barat saya telpon dulu ketuanya Wanda Wanda ini ada yang mau daftar silahkan uruskan semua saya tetap jadi dalam artinya bukan berarti keluar langsung memusik bikin lagi enggak juga tidak ada niatan seperti itu kita satu yang harus dipikirkan jaga kestabilan caranya tiap orang berbeda tapi ya itu tadi apa yang kita pandang baik belum tentu baik di mata semua orang itu tadi makanya memang kita harus juga legowo tidak mudah terprovokasi tidak mudah juga sakit hati itu tadi dalam hal ini Pak saya juga dalam pikiran saya bertanya-tanya yang masalah pembelot tadi itu kenapa sih Pak sebenarnya ada apa tentunya pasti ada sesuatu dong ya itu hanya masalah mispersepsi saja dalam pembuatan anggaran rumah tangga sehingga ya sudah nah kemudian ada dikait-kaitkan saya masuk ke organisasi sebelah juga sebenarnya saya tidak tidak masuk disitu karena waktu itu apa ya dari badan standarisasi nasional saat itu mau ada repisi SNI 6500 2017 kalau masalah itu tentang hidrokarbon dan dengan almarhum Pak Deddy Rahmat dan lainnya saya mendapat undangan disitu dituliskannya perwakilan api itu saat itu kan karena saya bilang saya menarik diri dari api itu kan gak enak Pak masa di belakang saya masih terus membawa-bawa itu katanya udah keluar nah kemudian saya meminta ke tim BSN itu untuk membuat undangan ulang bahwa saya atas nama pribadi untuk mewakili tetapi dari mereka tidak bisa karena ini harus mewakili organisasi atau perusahaan dan lain-lain gitu lembaga gitu kan akhirnya saya tawarkan kesebelah mau gak kalau saya mewakili akhirnya disetujui akhirnya saya masuk disitu untuk bantu revisi SNI 6500 seperti itu ada satu pertanyaan saya terakhir ini Pak jadi berkembang isu saat ini bahwa Pak Asep tidak akan lagi menggunakan orang-orang DPP yang saat ini masih menjabat untuk menjadi apa namanya pembantu Bapak bila mana nanti Bapak menjadi Ketua Umum Pak ya sebenarnya kalau dibilangkan isu apa ya saya juga ada yang bilang ada yang meminta seperti itu gak usah lah pakai orang-orang yang sekarang untuk di ke pengurusan berikutnya jika terpilih nah tetapi kan kita saya saya punya dasar memilih orang itu gini ya kita memilih orang yang akan membantu kita itu bukan atas dasar saya suka kamu kamu ikut saya sudah masuk di posisi itu bukan seperti tadi saya bilangkan bahwa kamu punya kapabilitas apa dan sesuai dengan yang dibutuhkan ayo kita bantu kita bangun api itu jadi ini tidak menampikan jika nanti misalkan dalam tanda kutip saya terpilih saya memakai yang sekarang di DPP tetapi memang memenuhi kualifikasi tidak masalah karena itu disebutkan dalam ADRT juga di pasal 13 ayat 9 kalau tidak salah itu Pak ya nanti coba dilihat lagi di ADRT-nya bahwa disitu disebutkan bahwa ketua umum berhak punya hak untuk apa namanya ya dan tapi mengajak kembali lah mengajak kembali untuk ikut serta dalam kepemimpinan yang dia berjalan itu seperti itu nah kalau mentah-mentah saya bilang saya menolak itu kan itu berarti saya melanggar ADRT dong ya itu sudah terumuskan disitu jadi kenapa di ADRT disebutkan seperti itu itu juga untuk menghindari tadi poin kebencian terhadap seseorang boleh membenci tetapi yang dibenci apa sikap atau apa jangan apa ya jangan subjektif saya benci sama Bapak udah benci aja udah padahal disitu ada kebaikan gitu kan kebaikannya ini diperlukan jadi rasa itu memang harus dipilah-pilah dipisah-pisahkan jadi jangan karena memang sudah benci udah gitu gak boleh seperti itu nah itu ya artinya bahwa kita belajar berdemokrasi belajar bagaimana kita bersikap bijak juga kedua tidak mudah terprovokasi seperti itu karena kita lihat goalnya dulu goalnya ini untuk apa gitu kan ya kecuali saya punya perusahaan sendiri saya memilih karyawan kan itu berarti untuk kepentingan saya sendiri ya gitu kan kalau saya mau buang semua buang aja gitu kan seperti itu tetapi ini kan ada guideline ada pedoman di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu yang harus juga jadi pedoman dari kita seperti itu baik sebelum kita tutup bincang-bincang kita kali ini ada yang mau disampaikan untuk teman-teman anggota APT Indonesia Pak Asep ya untuk rekan-rekan saya pikir gini ya kontensasi pemilihan ini jangan dijadikan sebagai ajang nanti jadi bermusuhan gitu kan jadi mengkotak-kotakkan oh sekarang sudah ada yang menyatakan gitu kan kami dari sini mendukung si A ini si B ini si C tidak menjadi masalah dan jangan sampai nanti kalaupun misalnya salah satu dari kita terpilih nih ya mau saya atau mau yang lainnya jangan sampai orang yang kontra dengan kita itu dalam tanda kutip apa ya di anak tirikan gitu semua harus diperlakukan dengan adil gitu kan dan kalau bisa ya kalau saya sendiri kalau orang yang kontra itu justru akan saya lebih dekati lagi gitu bukan dekati untuk jadi mendukung kita bukan gitu kan tetapi tujuannya ini loh yang harus kita gapai bersama seperti itu baik teman-teman itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Asep Bermawan calon ketua umum Hati Tun Indonesia untuk periode 23-28 sudah dipaparkan semuanya jadi silahkan teman-teman simak dan pahami apa-apa yang disampaikan Pak Asep tadi akan menjadi referensi teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk hadir di acara Bitu Berbagi 11 pada tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus 2023 tempatnya di Suruh Jawa Tengah dan tentunya nanti juga akan dilaksanakan Menas 2 dimana disana akan memilih calon ketua umum Mabit Indonesia untuk periode 2023-2028 dan terima kasih berada teman-teman Mohon maaf atas kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Asep Sama-sama Terima kasih Pak Asep